Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Bon Weekend Sekarang kita masuk dalam sesi sharing dengan Sinta Oke teman-teman, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang Bagaimana kalau misalnya hasil akhir SKB kalian itu Hasilnya sama dengan pesaing kalian Itu siapa yang bakalan kepilih jadi CPNS teman-teman Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut Jangan lupa buat support selalu Bon Weekend Dan secaranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe Jadi teman-teman mungkin ini adalah hal yang sangat jarang terjadi Atau hampir langka banget Karena ini adalah hal yang sangat situasi khusus Maksudnya dimana nanti hasil nilai SKD dan SKB kalian Setelah diintegrasikan itu skornya sama dengan pesaing Sehingga panitia harus memutuskan siapa yang berhak masuk ke pemberkasan Mungkin kasus ini itu bakal sangat langka Karena ini seperti anak yang lahir dengan keadaan kembar Soalnya skornya bisa sama persis Walaupun keadaan ini mungkin dinilai langka Tapi kalian juga harus tahu teman-teman Siapa tahu keadaan ini bisa menimpa kepada kalian Sebelum kita bahas sebelahnya itu Aku mau contohin sebuah peristiwanya Biar kalian tuh lebih mudah melahami Jadi misalnya gini Ada sebuah formasi Tentunya dalam sebuah SKBnya itu kan ada 3 pesaing ya teman-teman Jadi di dalam satu formasi ini Kan tentunya masuk ke SKB itu ada 3 orang ya teman-teman Karena satu formasi itu dikalikan 3 untuk masuk ke SKB Jadi ada 3 pesaing Terus kita sebut aja 3 orang itu Si A, si B, dan si C Karena ada 3 Dan si A ini profilnya SKDnya itu TWK mendapatkan skor 100 TIU-nya 110 TKP-nya itu 140 Sehingga skor total SKD-nya 350 Sedangkan setelah menjalani SKB Si A ini mendapatkan skor SKB 360 teman-teman Terus IPK saat kuliah si A ini 37,00 Dan usia si A itu 25 tahun Sekarang kita lanjut yang ke si B profilnya yaitu Dia TWK mendapatkan 100 poin TIU-nya 110 poin TKP-nya 140 poin Sedangkan total SKD si B adalah 350 poin Sedangkan setelah menjalani tes SKB Si B ini mendapatkan poin 360 IPK si B adalah 37,00 Dan usia si B yaitu 23 tahun Selanjutnya si C Dia TWK mendapatkan 90 poin TIU 95 poin Dan TKP 140 poin Jadi total SKD si C yaitu 330 poin Dan setelah menjalani SKB Si C mendapatkan skor 340 poin Dan IPK si C yaitu 38,00 Sedangkan usia si C yaitu 24 tahun Kita coba hitung integrasi nilai dari si A, si B dan si C dulu teman-teman Untuk mengetahui posisi penentuan siapa yang bakal menjadi CPNS Jadi kita langsung mulai dari si A dulu Kita hitung SKD-nya yaitu 350 dibagi 500 itu dikurungin Dikali 100 kali 0,4 Karena SKD itu bobot skornya 40% teman-teman Jadi 350 dibagi 500 itu hasilnya 0,7 Dikalikan 100 dikalikan 0,4 Maka hasilnya yaitu 28 SKD-nya Sedangkan kita hitung SKB-nya dari si A Yaitu dalam kurung 360 dibagi 500 Kurung tutup kali 100 kali 0,6 Kenapa 6,6 kali 100? Karena bobot SKB itu 60% Jadi 360 dibagi 500 yaitu 0,72 Dikalikan 100 kali 0,6 Maka hasilnya 43,2 Sekarang kita jumlahkan bobot skor SKD dan SKB-nya si A Yaitu 28 ditambah 43,2 Sama dengan 71,2 Sekarang kita hitung skor si B Integrasi nilainya Kalian pasti tahu kalau misalnya Skor si A dan skor si B ini sama persis Jadi kita ulang aja Yaitu SKD dalam kurung 350 dibagi 500 Dikali 100 kali 0,4 Hasilnya 0,7 kali 100 kali 0,4 Sama dengan 28 Sedangkan SKB-nya 360 dibagi 500 Dikalikan 100 kali 0,6 Hasilnya 0,72 kali 100 kali 0,6 Hasilnya 43,2 Sedangkan kita tambahkan 28 Ditambah 43,2 Sama dengan 71,2 Integrasi nilai dari yang C SKD-nya 330 dibagi 500 Dikali 100 kali 0,4 Hasilnya 330 dibagi 500 Yaitu 0,66 Dikalikan 100 Dikali 0,4 Sama dengan 26,4 Jadi diketahui lah Integrasi nilai si A Yaitu hasil akhirnya 71,2 Si B hasil akhirnya 71,2 Dan si C hasil akhirnya 67,2 Tentunya kita hanya mencari satu orang Aja teman-teman untuk menjadi CPNS Namun karena hanya mencari satu Ini kan skor nilai akhirnya si A, si B kan sama banget Yaitu 71,2 Akhirnya kita harus membuka membaca lagi peraturan Permenpan nomor 23 tahun 2019 Tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2019 Kita lihat pada halaman 33 Tentang yang nomor 2 Tentang prinsip dan penentuan kelulusan Poin yang C kita baca Apabila peserta seleksi memperoleh nilai kelulusan yang sama setelah integrasi nilai SKD dan SKB Maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan kepada Kita lihat poin yang satu Nilai total hasil SKD yang lebih tinggi Jadi untuk kasus si A dan si B kita lihat Nilai hasil SKD mana yang lebih tinggi itu yang menentukan siapa yang berhak menjadi CPNS Kita lihat Ternyata nilai SKD si A dan si B itu sama aja tingginya Yaitu 350 teman-teman Dikarenakan poin nomor satu ini gak bisa dipakai Karena nilai SKD mereka A dan B itu sama aja Maka kita lihat poin yang nomor dua Apabila nilai sebagaimana dimaksud pada angka satu masih sama Maka penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan Mulai dari nilai tes karakteristik pribadi atau TKP Selanjutnya tes intelijensi umum atau TIU Dan yang terakhir tes wawasan kebangsaan atau TWK Cuman kita lihat Si A dan si B ini kan persis banget TWKT, UTKP-nya Skodnya juga sama persis Jadi kita gak bisa nih pakai poin yang nomor dua Karena kurang sesuai dengan kasus si A dan si B Selanjutnya kita lihat pada poin yang ketiga Apabila nilai sebagaimana dimaksud pada angka dua masih sama Maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai IPK bagi lulusan diploma atau sarjana atau magister Sedangkan untuk lulusan SMA atau sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertulis di ijasa Jadi kita lihat IPK mereka Yaitu si A kan IPK-nya tadi 37,00 Dan si B sama juga teman-teman IPK-nya 37,00 Maka belum bisa menentukan siapakah yang bakal menjadi CPNS antara si A dan si B Maka kita lihat poin yang keempat dari peraturan ini Yaitu apabila nilai sebagaimana dimaksud pada angka tiga masih sama Penentuan kelulusan didasarkan pada usia tertinggi Kita lihat usia si A yaitu 25 tahun dan usia si B yaitu 23 tahun Maka dari sinilah usia menentukan teman-teman Jadi yang berhak menjadi CPNS menurut permenpan nomor 23 tahun 2019 ini adalah si A Aku nggak kepikiran teman-teman Kalau misalnya si A dan si B ini usianya sama juga Itu aku nggak kepikiran gimana sih mereka siapa nantinya yang bakal jadi CPNS Karena disini solusinya sampai poin yang keempat aja teman-teman Oke sekian dulu semoga informasi Oke sekian dulu semoga informasi tadi dapat bermanfaat bagi kalian Ya mungkin ini kasus yang bakal sangat jarang mungkin ya teman-teman Satu banding berapa gitu ya Karena bisa sama semua persis dari SKB-nya sama SKB-nya gitu kan sampai usia sampai Eh salah Sampai IPK-nya Terus Sampai IPK-nya juga sama Itu kan merupakan sebuah apa ya Sangat jarang sekali ya teman-teman Cuman kalian perlu tahu Karena siapa tahu kondisi ini Bisa menimpak pada kalian teman-teman Kan kita nggak ada yang tahu kan Takdir Tuhan seperti apa Oke sekian dulu Semoga bisa bermanfaat Jangan lupa buat support selalu banding Caranya klik like Tinggalkan komentar Serta subscribe Semoga kalian semua bisa diterima menjadi CPNS Periode tahun 2019 Dadah Dadah Dadah